Intro Oke mas bro ketemu lagi dengan kami keram tangrader jadi lama kita tidak ketemu jadi karenakan kesibukan jadi untuk video kali ini kita akan kembali hadir melakukan sebuah review yaitu modifikasi Yamaha yang mana motor ini merupakan motor legenda dan mungkin bagi kita tidak asing lagi motor ini karena memang motor ini di masa-masanya merupakan motor yang sangat jaya dan motor ini sampai sekarang masih digandrungi bahkan untuk harga cukup lumayan fantastis bahkan ada yang tembus sampai 50 juta dan untuk video kali ini kita akan review modifikasi R.E. King tahun 2003 ini motornya sub indo by broth3rmax oke mas bro untuk modifikasi ini pada dasarnya R.E. King ini merupakan basicnya adalah R.E. King tahun 2003 namun untuk mesin ini sudah banyak mengalami perubahan-perubahan atau mengalami upgrade yang mana komponen-komponen di dalamnya ini lebih banyak menggunakan komponen R.E. King tahun 2008 nah kemudian kita tahu bahwa untuk saat ini R.E. King ini merupakan motor yang banyak digemari pada saat ini karena motor R.E. King ini merupakan motor legenda sementara untuk biaya dari modifikasi R.E. King tahun 2003 ini dengan upgrade komponen-komponen mesinnya 2008 ini ini menghabiskan anggaran total sekitar 35 juta dengan harga motor yang lumayan fantastis untuk motor legenda tahun 2003 yaitu sekitar 15 jutaan sementara sisanya merupakan biaya yang dipergunakan dan diperuntukkan untuk melakukan modifikasi daripada R.E. King ini jadi inilah kira-kira tampakan atau penampakan dari modifikasi R.E. King tahun 2003 dengan menghabiskan anggaran kisaran 35 jutaan selamat menikmati oke mas bro untuk modifikasi yang sudah dilakukan yang pertama untuk stang ini menggunakan stang protiper nah kemudian untuk tabung coil break menggunakan tabung VND sementara untuk handle ram masih menggunakan handle standar R.E. King kemudian kita lanjut ke shock ini masih menggunakan shock standar bawaan dari R.E. King ini nah kemudian untuk lampu LED nya ini menggunakan LED CR7 merupakan LED custom yang bisa didapatkan di pasar-pasar online nah kemudian untuk sparkboard ini masih menggunakan sparkboard standar juga sama dikasih dengan kombinasi warna bunglon nah kemudian nah kemudian brake dengan cakram ini menggunakan cakram dari jadi kelihatan lebih lebar dibandingkan dengan cakram standar nah sementara untuk pelek ini menggunakan pelek scarlet dengan kombinasi jari-jari dengan warna bunglon kemudian mas bro kita lanjut ke knalpot nah untuk knalpot ini ini menggunakan knalpot custom yaitu knalpot kolong dengan merek R9 kemudian untuk mesin ini pada dasarnya basicnya ini adalah mesin R-Eking 2003 tetapi secara komponen-komponen di dalamnya ini lebih banyak menggunakan upgrade R-Eking 2008 nah sementara untuk tampilan luar ini menggunakan warna bunglon juga tetapi tidak dengan menggunakan cat sama dengan tanky tetapi dia menggunakan sticker kemudian mas bro untuk lengan ayun belakang itu menggunakan warna orange silver dengan merek Bipro bisa didapatkan di pasaran-pasaran baik online maupun tidak online ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati